Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di ARND Channel Kita langsung aja coba kekuatan mesin bor ini di kayu yang cukup keras ini ya Kita lakukan dulu pengetesan untuk pemasangan skrup langsung Langsung tanpa melakukan pengeboran dulu Masuk Sekarang untuk ukuran yang agak panjang Masuk-masuk Sekarang yang lebih panjang Mantap Di kayu yang cukup keras Kita langsung melakukan penyekurpan tanpa membuat lubang terlebih dahulu Masih masuk dengan sempurna ya Tidak ada hambatan Sekarang kita coba kemampuan dari selang fleksibelnya ya Bisa berfungsi dengan baik atau enggak Karena kita seringkali mendapatkan kesulitan ketika harus memasang skrup di tempat-tempat yang Sudah dijangkau dengan bor biasa ya Sekarang ya Kita coba ya Mantap 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 Nah ternyata bagus juga ini selang fleksibel ya Sangat berguna sekali ya Ini lumayan ini kalau kita beli satuan begini lumayan harganya Kita dapatkan ini dari paket pembelian ya Sangat bermanfaat sekali Buat kita semua yang membutuhkan pemasangan skrup di tempat-tempat yang sangat sulit kita jangkau dengan bor biasa ya Sekarang kita langsung aja pengeboran ke besi ya Ini mata boranya menggunakan yang 5 mili ini dari paketnya Kita coba aja langsung Ukuran 5 milimeter Kita coba ke besi langsung Besi dengan ukuran kurang lebih 1 milian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk besi ukuran 1 mili Dengan mudah bisa ditembus ya Dengan mata bor yang dari bawaannya juga cukup bagus masih kuat masih bagus nah jadi teman-teman untuk harga 200.000an ya saya rekomendasikan sekali untuk pemakaian kebutuhan rumah tangga atau sehari-hari sekedar hobi-hobi ya ini sangat bagus sekali saya kira ini enggak usah ragu lagi nih ini benar-benar murah-murah beriak bermanfaat sekali ya kecuali kalau kebutuhan industri ya lain lagi kita harus membeli yang lebih mahal dengan spek yang lebih tinggi yang lebih bagus lagi ya sekian dulu video saya kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh